Halo, Assalamualaikum, selamat pagi teman Sohobi Pagi ini saya ingin mengajak teman Sohobi untuk jalan-jalan ke kebun kami Kebun ini sering saya sebut sebagai kebun samping rumah karena memang letaknya di samping rumah Dan sekalian akan saya tunjukkan beberapa jenis sayuran di kebun kami ini Di antaranya merupakan sayuran yang jarang ditemukan di pasar Atau mungkin memang tidak ada yang menjualnya teman Sohobi Baiklah, kita mulai dari tanaman yang pertama Ini adalah tanaman cikra-cikri Ada pula yang menyebutnya sebagai gedondong laut Sebagian orang menganggapnya sebagai tanaman hias pagar Itu sebabnya banyak masyarakat yang sering menjadikannya sebagai pagar hidup Namun selain tanaman hias Daun tanaman ini bisa dimanfaatkan sebagai olahan makanan teman Sohobi Bagian tanaman ini yang sering diolah adalah pucuk mudanya seperti ini Semakin sering dipetik, pucuk mudanya akan semakin sering tumbuh Meskipun memiliki aroma yang sangat kuat Namun daun ini sebenarnya memiliki rasa yang enak Bisa direbus untuk dijadikan bahan lalapan Bisa dioseng Ataupun dibuat sayur santan Selain itu tanaman ini dipercaya memiliki kandungan herbal Setidaknya jurnal yang pernah saya baca menyebutkan daun ini bisa menghilangkan bau badan Tanaman berikutnya adalah caya atau papaya jepang Meskipun namanya papaya jepang Namun rasanya tidaklah pahit seperti daun papaya Sebagian teman Sohobi menyebut bahwa rasa daun papaya jepang ini mirip dengan daun singkong Dan saya setuju Namun terkadang saya merasa daun papaya jepang ini rasanya mirip dengan daun kangkung teman Sohobi Daun papaya jepang sebaiknya dikonsumsi setelah dimasak terlebih dahulu Karena daun papaya jepang memiliki kandungan cyanida jika dikonsumsi dalam kondisi mentah Seperti halnya dengan sayuran yang sudah saya sebutkan di awal Tanaman ini pun bisa kita olah menjadi berbagai masakan Kita lanjut ke sayuran yang berikutnya Ini adalah daun kastuba Ada juga yang menyebutnya sebagai daun katusba Sebenarnya ini masuk ke dalam jenis tanaman hias Dengan pucuk berwarna cerah yang menyerupai bunga Ada juga teman Sohobi yang menyebutnya sebagai daun racun Namun tenang ya teman Sohobi Daun ini sama sekali tidak beracun Biasanya kami jadikan sebagai lalapan rebusan Atau dijadikan sebagai bahan sayur Juga enak, tekstur daunnya lembut Bagian tanaman yang biasanya dikonsumsi adalah Pucuk daunnya yang masih berwarna hijau seperti ini Kita lanjut ke tanaman sayur yang berikutnya Ini daun beluntas Beluntas ada juga yang menyebutnya sebagai tanaman luntas Kalau yang ini saya yakin ini merupakan salah satu sayuran favorit Banyak dari teman Sohobi Tanaman sayur yang satu ini memiliki aroma khas Itu membuatnya disukai banyak orang Daun beluntas bisa dilalap mentah Rebusan bahkan dibuat orang Dibuat pecel juga gak kalah enak teman Sohobi Ayo siapa penggemar beluntas? Tolong komen di bawah ya Kita lanjut ke tanaman selanjutnya Di sini ada daun taling Atau bisa jadi di daerah teman Sohobi memiliki nama lain Daun dari tanaman ini sedikit berbulu Rasanya pun sedikit mirip dengan daun labu Biasanya daun dari tanaman ini Kami jadikan sebagai campuran lalapan rebusan Dan istimewanya Daun dari tanaman yang satu ini Juga bisa digunakan sebagai pembukus ikan asin yang lezat Dimasak di atas nasi liwet Ayo siapa ada yang pernah kah di sini? Kita lanjutkan ya ke tanaman berikutnya Di sini ada daun ubi jalar atau boled Biasa masyarakat Sunda menyebutnya seperti itu Selain memiliki umbi yang enak Ternyata daun dari tanaman yang satu ini pun tak kalah lezat Dan menurut saya rasanya tidak jauh dengan daun kangkung teman Sohobi Hanya saja karena daun ubi jalar itu mudah lunak Jadi dimasaknya sebentar saja ya teman Sohobi Ada yang sering lihat drakor? Tak heran kan jika kita sering melihat orang Korea yang mau masak pangkala daun dari tanaman ubi jalar Karena ternyata memang enak Bunga lengkuas ada di urutan sayuran unik berikutnya Ambil bunga mudanya saja untuk campuran sayur rode Hmm wangi teman Sohobi Kemudian ada kacang roai Ada juga yang menyebutnya sebagai kacang koro Hampir di setiap tahunnya kami selalu menanam kacang koro Kacang yang satu ini bisa dibuat aneka sayuran teman Sohobi Dibuat sayur asam oke Dibuat sayur bening boleh Dibuat sayur lodeh hmm apalagi Atau bisa juga dijadikan bahan peyek pengganti kecang tanah Bahkan dibuat kecang balado untuk cemilan di sore hari juga gak kalah asik Semua informasi terkait sayuran unik ini hanya berdasarkan habit dan kebiasaan masyarakat setempat Saya tidak merekomendasikan teman Sohobi untuk mencobanya juga Bagi teman Sohobi yang belum sempat subscribe Ayo dong subscribe terlebih dahulu ya Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan video-video saya berikutnya Terima kasih telah bersama saya sampai akhir Wassalamualaikum